Halo guys, welcome back again to my channel So, di video malam hari ini kembali kita akan bahas soal altcoin Karena banyak sekali dari kalian yang Kok, kapan nih altcoin lagi kok, pengen lebih rutin kok Altcoinnya, kok altcoin, altcoin Oke, hari ini altcoin lagi gitu ya Malam hari ini kita bahas altcoin lagi Dan saya akan update soal pergerakan Shiba Inu Saya tahu sebagian dari kalian itu kepengen saya update Shiba Inu ya Karena kemarin juga banyak komentar yang masuk So, oke lah, saya akan buatkan update lagi untuk Shiba Inu Dan per hari ini Shiba Inu nge-pump 33% guys Gila banget sih, ke harga 0,000051 dollar Dan dalam 7 hari terakhir itu 22% naiknya So, overall hari ini adalah hari yang cukup baik untuk para Shiba Inu holder pastinya ya Dan kita bakalan ngecek nih secara teknikal apa sebenarnya yang sedang terjadi Kita mulai dari daily chart terlebih dahulu Nah, yang pertama pengen saya highlight adalah Highlight adalah pastinya Area yang kemarin kita sebut gitu guys Kalau misalnya teman-teman belum nonton video saya sebelumnya Sudah saya katakan gitu ya Area berikutnya yang perlu kita perhatikan Ketika Shiba Inu mampu break dari area support disini Area selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah Di sekitar 0,000035 sampai 0,000033 Kalau misalnya kalian yang belum sempat nonton videonya kemarin Saya akan kasih cuplikannya sedikit Nah, next kira-kira nyampe nya dimana lagi Nah, menurut saya Area selanjutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah Tentunya di area support lagi disini Yang sebelumnya menjadi resistance yang sangat kuat Adalah di sekitar 0,35 sampai 0,33 0,35 sampai 0,00033 Nah, kalau misalnya pun teman-teman Zoom in lagi ke 1 hour chart Dan melihat lagi patternnya Maka kemungkinan teman-teman juga bisa menemukan Satu potential pattern baru Apa itu? Yaitu adalah potensial pola falling wedge Gini ya Oke Tapi tentunya falling wedge ini Belum benar-benar akan valid Sebelum kita breakout dari trendnya disini So, itu adalah cuplikan dari video yang terakhir saya buat Soal SIBA ini So, kita play out perfectly Dengan yang saya katakan kemarin Gitu ya Dimana kita membentuk ada semacam falling wedge disini Dan teman-teman bisa melihat Kita berhentinya di area sekitaran Support kita berikutnya di 0,000035 disini Persis di angka tersebut Sekaligus ini adalah trendline bawahnya Lower trendlinenya Dan kita mendapati indikasi triple bottom Atau kalian mau sebutnya double bottom juga boleh Ini ya Atau triple bottom Yang mengindikasikan adanya pattern reversal Sekaligus kita juga mampu breakout dari pattern falling wedge disini Dan kita akhirnya kembali meroket ke atas Jadi selamat untuk kalian-kalian yang sudah Nyerok di sekitaran harga ini Jadi kalian harusnya sudah dalam keadaan cuan yang lumayan sekarang ya Dan di daily chart memang teman-teman bisa memperhatikan Sekarang kita juga sudah switch gitu ya Dari yang awalnya momentum bearish Sekarang mulai sudah nge-print lagi di MACD histogramnya itu Momentum bullish gitu ya Ini adalah tentunya single buy Kalau misalnya kalian menggunakan MACD Tentunya ini adalah single buy gitu ya Dimana kita mendapati ada crossover di MA nya disini Sekaligus kita sudah sloping up Dan sekarang berubah dari momentum bearish menjadi momentum bullish Dan di daily chart teman-teman bisa melihat Sekarang kita mendapati 2 candle ijo yang panjang-panjang disini Tentunya sangat menarik untuk dilihat Apakah kalian merupakan holder Dan what's next gitu ya Apa yang selanjutnya akan terjadi Nah kalau misalnya menurut saya Area berikutnya yang akan menjadi penghadang Siba Inu Adalah tentunya di area resistance kita berikutnya Di sekitaran 0,566 0,000056 sampai 0,000054 Ini adalah area resistance gitu ya Jadi penting bagi Siba Inu sekarang untuk mampu breakout dari area ini Oke karena kenapa Kalau misalnya teman-teman andalkan juga Fibonacci retrasment Maka di sekitaran area ini juga merupakan area Fibo 0,382 Jadi disini ada area cluster of resistance Dari Fibo juga dari area resistance gitu ya Jadi saya rasa kalau misalnya kalian buy sekarang itu sedikit risk kan gitu ya Karena kalian buy ketika kita berada dekat di area resistance Harusnya kalian sudah masuk ketika disini atau mungkin kalian menunggu breakout disini Tapi kalau kalian baru pengen masuk sekarang saya rasa Kalau saya pribadi saya tidak akan masuk ya Saya bakalan wait and see terlebih dahulu apa yang bakal terjadi selanjutnya Pastinya saya pengen melihat Siba Inu Kalau misalnya dia pengen melanjutkan kenaikan Yang pengen saya lihat dari Siba Inu adalah dia breakout dari area resistance disini Mungkin kita akan mampu stay Harus mampu stay di atas 0,00006 Kemudian kita membuat pattern continuation disini Melakukan retest Dan kalau misalnya kita mendapati ada pattern continuation disini Mungkin saya baru akan ikutan join lagi di Siba Inu Karena kemarin saya sudah masuk di sekitar sini gitu ya Sesuai dengan prediksi saya kemarin Dan kalau misalnya kalian yang belum sempat ikut Saya rasa jangan terlalu buru-buru gitu ya Kalau misalnya setupnya belum terlalu jelas ya Kalian jangan memaksa untuk masuk ke market Takutnya kita malah mendapati rejection dari area resistance disini Menurut saya cara yang lebih aman adalah yang tadi gitu ya guys ya Kalau misalnya ini kalau misalnya saya belum sempat masuk gitu ya Saya akan menunggu dia breakout dari resistance Kemudian konsolidasi di atas Oke kalau itu yang sudah terjadi Maka saya akan juga ngeliat apakah ada pattern continuation disini Kalau ada saya mungkin akan start untuk ikutan masuk Seperti yang terjadi disini ya guys ya Bisa jadi kita juga kita breakout dari resistance Membuat bullish penan lagi misalnya Seperti ini Oke Atau kita membuat bull flag misalnya Oke Atau kita membuat pattern apapun itu Yang bisa menunjukkan bahwa kita akan melanjutkan rally ke atas Maka kalau itu yang terjadi saya mungkin baru akan masuk Gitu ya Dan tentunya kalau misalnya kita masih mampu break dari area tersebut Area berikutnya yang perlu teman-teman perhatikan adalah di sekitaran sini Jadi ini saya kasih area-area penting yang perlu kalian pantau gitu ya Pertama di 0,00055-57 0 nya gak usah saya sebut lah ya Pokoknya yang belakangnya aja teman-teman ingat Kemudian area berikutnya adalah 72-75 Ini adalah area terakhir Sebelum Kalau misalnya ini juga mampu ditembus Harusnya kita akan at least Nge-retest lagi area all time high sebelumnya Bahkan mungkin kita bisa kembali lagi ke jalur price discovery Alias kita akan mencari lagi top baru dari Shiba Inu So kalau misalnya teman-teman lihat sekarang di one hour chart Atau mungkin di four hour chart Di indikator RSI nya kita juga sekarang udah di fase oversold gitu ya Jadi akan sangat possible apabila kita mendapati at least ada sideways movement disini Oke atau mungkin sebuah koreksi ke bawah Kalau misalnya kalian mendapati ada pattern continuation disini juga boleh nih guys Ya kan Ketika pattern continuation yang kesini Kembali nge-retest area support sebelumnya berada di 0,41-44 Nah kalian juga mungkin bisa nyari setup gitu Tapi kalau misalnya kalian tidak dikasih Dan kita terus rally ya sudah Kalian mungkin harus terlebih dahulu menunggu Sampai dia konsolidasi lagi mungkin di atas area resistus disini Oke baru kalian mungkin start lagi untuk cari setup Untuknya ini bukan financial advice Saya tidak pengen kalian mengikuti analisa saya tanpa melakukan riset sendiri Karena seperti yang saya sampaikan Kalau kalian melakukan hal tersebut Kalian pribadi yang akan bingung nanti Kalau misalnya analisanya benar kalian bingung keluar dimana Kalau analisanya salah kalian juga akan bingung keluarnya dimana So selalu pesan saya do your own research guys Jadikan analisa saya hanya sebagai tambahan informasi Bukan untuk pengambilan keputusan Jadi itu saja untuk hari ini guys Saya rasa cukup untuk update Siba Inu nya Semoga semua dari kalian yang menonton di video-video kemarin itu Berhasil masuk dan sudah cuan sekarang Dan ya itu aja sih Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video selanjutnya